Halo guys, jumpa lagi di Noel Bayu and Mampes. Ini kali kedua saya apa namanya unboxing bracket buat motor and make guys tapi ini beda ini, ini materialnya dari steel, isi guys. Nah ini dari mereknya Kuchang. Ini pengen tau guys ini barangnya baru datang ini langsung saya unboxing. Ini posisinya ini pok ini belum dibuka guys. Ya ini ada tulisan perakku supaya untuk menghindari barang yang rusak guys. Waktu pengiriman jadi lebih aman gitu. Sebenernya juga kalau materialnya besi juga gak akan pecah atau rusak. Jadi guys, kita langsung unboxing aja guys. Sebenernya ini dari toppad juga ya. Toppad terus bracketnya sebenernya namanya mereknya Kucheng untuk and make bracket and make deser namanya gitu guys. Kita langsung bukaan juga sih. ini saya tertarik ini karena nah waktu saat nanti akan memiliki dua router handbag yang satu alloy aluminium guys. Nah ini saya pilih aja yang ini guys sabu nya sudah beli tapi tidak tidak dipasang. Ini bukanya kemana nih guys. Oh saya dilaban semua sisinya. Dilaban semua. Sepaya emang. Jadi pilih ini warna pintunya. Di sini juga gimana nih. Ini propi yang mungkin besar. Apatunya ya. Ini propi yang terlalu besar. Bikin yang kecil jadinya ya. Nah ini kalau buka tutupnya itu agak susah. Karena ini awal mungkin dia ini bungkusnya rapi karena dia pengirisan ya. Pasti dia bukuk-bukuk gitu. Bukan. Motor saya doa aksesori. Bukan. Bukis ini kecil. sampai sampai nger. Maka belum perosakan. Masih ada ruangan kosong. Nah ini ya. Bener. Pekhaifmu bukak. Kita langsung eksursinya. Kita singgri ini potongnya. Wah, ini kapalnya juga Saya lantakan Ayo, ini aja Wow Wow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini ya, ini untuk platnya ini hanya ketebalan berapa ini 7 mili ya, nggak usah ini. 7 mili. Nah ini informasinya di produknya itu PNP terhadap ini ya. Ini ya kekuatannya. Nah ini guys untuk NMAC yang lama memang ujung segitiga ini lebih tinggi daripada yang NMAC baru. Kalau NMAC yang baru tetap 20 kata itu segitiganya kecil dia. Kalau ini lebih tinggi. Nah terus-terus ini material pinggirnya guys. Ini diameter sekitar 10an. Ini kenapa materialnya halus guys ya? Kayak didempul atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Ini ya. Jadi sudut-sudutnya ini halus gitu loh. Itu seperti nggak ada proses pengelasan. Sebenarnya ada. Ini jadi nelasnya itu digrenda halus. Jadi dibosok di amplas. Jadi ini tidak menimbulkan sisa-sisa bagian-bagian yang tajem. Atau building yang kasar. Nah ini biasa untuk kucai geser itu. Atau air kucai dia mempersiapkan untuk draket yang tamping nih guys. Ini lupa samping. Ini model yang keren guys ya. Sini. Jadi kekuatannya itu ada di bawah tempat ini sama ini guys. Tempat ini. Nah ini. Yang lebih saya senang itu. Besi lebih kuat-kuatannya. Karena untuk posisi belakang. Kadang kan orang kalau duduk ketiga gitu kan. Itu nggak ada tempat. Dia akan mundur ke arah sini gitu kan. Draketnya di belakang ini. Kalau untuk material besi. Berarti kokoh dia. Yang lebih saya lihat. Ya. Apa sih tas berban mungkin satu orang ya sekitar 100kg. Masih kuat ini. Nuh. Lihat tuh. Tebelannya. Nah. Kenapa ini disebut kucai geser ini ya. Merknya. Kucai geser. Kalau sini nih. ini bisa digesek itu karena ini guys wah ini harus ada kunci L nya guys itu kotor penangku tuh ini dikasih itu lakukan coba nah ini ini dikunci ujungnya ya harus pakai kunci L nah ini posisi lubang-lubang ini dia menurut produknya BNP sama kok WPV, kok set gitu guys nah disini saya lihat kalau untuk ini ketebalan beratnya sekitar 2 miliar yang atasnya sini terus nah ini guys ini kok iya kualitas weldingnya ini nah ini kok ini ini lubang nih lubang kotak ya lubang lubang ini lubang ini lubang ini ini ya terus ditahan dikunci pakai bolt allen M8 ini bolt allen M8 jadi dikunci di lock kalau dia yang geser-geser gitu ini bulunya yang berapa mil ya ini 1 setengah milian ya ini 1 setengah milian ya 1 setengah mili kalau kotak begini jadi apakah ini longgar ya coba guys saya coba longgarin ini ya buka pacungsi ya super guys nah iya saya ingin penasaran dengan ini guys cuma yang dibilang geser seperti yang nah ini kan bener kan ini terkunci sebuah jalan pengiriman ini tidak bergerak nah itu sudah kebuka satu yang ya pokoknya kenceng ini juga nah kan sudah kebuka nah ini geser guys nah bisa digeserkannya nah ini ya mungkinnya digeser ya jadi ini berarti beban untuk box ditopang sama ini terus dilock sama box helm M8 saya coba nah ini pertanyaan saya nih guys ini adalah harusnya 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 baut ini ujungnya itu sudah menjeber menjeber itu apa ya jadi ujung teriknya itu sudah rusak jadi dia kalau dibuka begini gak bisa harusnya harusnya ujungnya ujung baut itu ditemper jadi pada suatu saat dibuka bautnya lebih gampang kalau posisi kayak gini ini bautnya sudah menjeber jadi kalau dipaksa buka tidak bisa jadi trit yang nutnya murnya maksudnya itu bisa rusak guys nah kebetulan yang ini gak rusak nih nah betul lah ini lurus nih ujungnya sini ya lalu ini dicember cember cember jadi pada saat mencenginya itu tidak membuat tritnya rusak ataupun kalau terjadi njeber ujungnya masih tetap bisa dibuka nah gitu ya yang ini nih agak keras nih susah nih kita coba maksanya buka kebetulan gak rusak nih kan baru pertama kali ya gak keseringan dibuka kenceng buka kenceng pastinya gak lebih rusak bukan semuanya masih kondisi ujungnya tegang lulus apa namanya itu lulus desember ujungnya jadi kalau misalnya anda beli model kayak gini mendingan ujungnya nih desember dikirimnya desember supaya suatu saat kalau bautnya pengen dibuka bisa atau diganti bautnya bisa mudah bukanya maksudnya lebih tiga bisa juga kalau diganti pakai baut stainless tetap aja ujungnya supaya ini gak bersalah nah gitu guys nah pesisinya begini nah tumpah yang dulunya sih cuman yang ini kan jadi karena dia material dalamnya hulu jadi ini ini agak longgar jadi mengandalkan ini minyak ketuk apa namanya baut 4 ini bisa juga diatali diganjol pakai bawahnya sini nah ini kan nah ini lihat gak ya nah ini telurnya ini bisa diganjol juga nih sepanjang sepanjang dari sini ke sini masukin jadi supaya dia tidak terlalu longgar gede gitu gitu guys secara umum secara umum fungsinya lebih kuat kuat terus lebih kuat dari pada yang buku materialnya bukan dari besi guys nah ada juga yang kemarin yang saya beli itu juga dari aluminum alloy itu hanya disitu tulisnya depan koronopati ini hanya khusus untuk 3 kg kan banyak ini ya kalau misalkan disitu kita ada barang yang berat itu kan beras itu berapa kilo ya 5 kilo ya 10 enggak sepuluh lebih berat jadi pasti patah itu kemarin 5 kilo berat 5 kilo berarti patah juga karena kapasitasnya 3 kilo guys nah ini euro lebih kuat lebih ini wow harganya berapa pak harganya harganya ini hampir sama dengan aluminum alloy guys kalau di top 8 kemarin untuk NMAC lama 650 guys nah disini kalau ada yang model good size static ada tapi modelnya enggak begini kalau ini modelnya untuk yang tipe geser ya jadi untuk ini apa ini kan Jogja sampai sini guys di ujung ini nah ditutup sini kadangkan orang kalau itu puncing yang ketiga biasanya untuk anak sekolah atau apa ya ibu-ibu itu anaknya tiga dua di tengah satu belakang satu kan dia enggak punya pegangan pegangannya biasanya di sini ya nah ini pegangnya di sini nah bus di sini biasanya juga dipakai kalau sudah terpasang untuk mengangkat jaga gerakan stand yang pengan itu waktu itu guys ini sedikit nanti saya mau review antara aluminum aluminum oil aluminum oil dengan produk lain kelihatannya untuk aluminum oil itu lebih bagus ya kelihatannya tapi untuk kekuatan ini iya iya nah saya tunjukin ini guys ah bagus ya biatannya ya ini ini produk punya cina ini tulisannya hanya untuk kapal tigit setiga kilo sebaiknya pakai yang besi sebaiknya pakai yang besi nah itu saran saya nanti saya akan mereview ini dua-duanya yang saya ini pilihannya tetap ini kuceng kuceng weldingannya oke terus pmp-nya informasi oke gak ada masalah mungkin sebagian juga ada masalah tapi rata-rata oke mungkin yang disininya nih waktu motong ini kurang rapi ya kurang rapi mungkin waktu finishingnya belum ini dia tapi secara ini bisa sih ujung-ujungnya kalau memang dia gak rata bisa dirapi oke nah gitu guys kayak gila cukup ya kalau saya sih ya ini kekuatannya untuk di belakang bisa mungkin 100 ya satu orang cukup lah satu orang 50 kilo itu lah iya kan satu orang 50 kilo kuat lah itu itu guys oke guys gosin kita ini untuk kucai geser terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin mencari oke cut untuk nah disini nanti ada ininya pemasangan video pemasangannya di motor saya bikin video terus pemasangan hooknya kesininya apakah lubang-lubangnya oke gitu guys oke gitu aja guys nantikan video selanjutnya mampu masak sekalian mereview dua-duanya antara air mag yang materialnya alum dan oil aluminum oil sama grout besi begitu guys terima kasih guys sampai jumpa lagi di video dan waktu kesempatannya ada thank you bye-bye ini kemarin yang cuman bayangan ini kemarin yang melanjutkan unboxing bracket kucet untuk menggunakan 掃 jadi kemarin itu saya butuh untuk mengucapisasi ini atau saya bikin untuk diberi sini ini ada board 4, jadi boardnya ini harus dicampur begini supaya nanti kalau dibuka lagi, boardnya tidak rusak karena sininya kalau tidak dicampur pilihnya, nantinya akan tinggul jubil kalau juga nanti tidak bisa dibuka boardnya otomatis terhadap dietnya rusak jadi guys, jadi bikin ini sama semper untuk board 4 ini buat mana board? ini sedikit buat yang ini guys coba lihat dari dekat ini posisinya ada di sini, kiri kanan kiri kanan karena ini kan posisinya lenggar jadi saya membutuhkan hal ini supaya area sini itu kalau dibaut sini tidak bosel-bosel itu dia pakai plastik ini masukin ke sini guys ini kayak ini khususnya di bawah yang kena pot nah, ini sampul sampulnya di bagian sebelahnya nah, gue akan pergi aja nah, yang saya lakukan jadi saya lakukan yang nya yang yang saya lakukan dengan Terima kasih telah menonton! 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 kalau gue pasang baunya kalau dia miring jangan dipasang ke sini nanti baunya riset saya pasang dulu semuanya penyakit pada posisinya diputar itu etek kalau diwetak macet kemungkinan dia miring jadi baunya gak lurus nah kalau kita putar pake tangan bongong gampang artinya dia lurus dan sesuai ini udah sesuai dengan ini ya kita miring ya miring kita kencangin deh kencangnya jangan langsung full kencang nah kita kita kencangkan secukupnya dulu setelah itu baru dikecahkan dengan rapat-rapat tidak juga lalu kencang banget nanti jadi slack dikecahkan nah ini penemuan jadi ini gak perlu pocak setelah dimodifikasi pake plak ke dia dikecahkan 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 nah ini kuncinya harus ditekan kemarin kita peroncangan ini dulu disini ya kuncinya mana ya setelah ini terasa itu kuncinya tidak ini ini bukanya kalau tidak bisa biasa bahas ini dikecahkan itu buka nah kalau dia gak buka nah ditekan sedikit buka nah ini sekarang tinggal pengencangan 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 satu 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 yang satu satu Terima kasih 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 Terima kasih